Vena meminta saya untuk mempersiapkan ugatan cerai. Langkah awal adalah saya kirim... Vena meminta saya untuk mempersiapkan... Vena mempersiapkan ugatan cerai. Langkah awal adalah saya kirim asisten saya hari ini untuk ketemu Vena... ...untuk meminta dokumen terkait dengan perkawinan... ...untuk jadi bukti nanti di pengadilan. Mengenai kapan akan daftar gugatan, belum tahu. Itu jawabannya. Dan sudah tidak mau berdamai. Sudah akhir dari semuanya. Tuh. Apa lagi? Artinya sudah final, Bang, ya? Sudah final dia tidak akan mau berdamai. Karena memang selama tiga bulan ini pun sebenarnya sudah kepikiran ke arah sana. Sesudah tiga bulan dia nggak dapat nafkah. Nafkah materi dari si suami. Tapi si suami sangat suka dan sangat doyan minta. Yang itu loh. Ya romantisme di balik kamar gitu. Bang, saat ini dari Vena sendiri masih sempat mengujuk Vena nggak? Kemarin kan juga di podcast-nya Dari Kompenser sempat bilang. Katanya Vena juga sempat mengirimkan video-video film. Ya waktu di Surabaya. Vena itu minta-minta terus ketemu. Akhirnya Vena ketemu di kantor polisi. Dan Vena meminta tanya ke dia untuk nanya mengenai perbuatannya selama ini. Dan di depan polisi dia mengakui. Nah, sejak itu Vena nggak mau lagi ketemu. Bang, KDRT itu yang pertama atau memang sebelumnya sudah ada? Jadi maksimumnya itu, dugaan KDRT-nya itu adalah yang di tanggal 8 itu, yang di kediri. Tapi yang berdarah-darah di situ. Tapi menurut Vena, selama 3 bulan kalau mereka ribut, terutama sudah mulai ada rasa kecemburuan karena Vena sudah mulai aktif lagi di politik, katanya dia suka di fitting kayak gitu. Karena suaminya itu kan jago silat. Jadi kalau di fitting begitu, rusuknya itu ketekan, kesakitan gitu loh. Memang tidak ada bekasnya waktu itu. Tapi kemarin itu lahirnya diperiksa oleh dokter, memang sudah ada permasalahan di rusuknya dia. Ada pergesan rusuk gitu loh? Iya, dan itu sudah kejadian kan sudah 3 bulan sering terjadi. Maksimumnya itu adalah yang tanggal 8. Bang, psikologisnya bagaimana Bang? Oke, tentu psikologisnya juga makanya kepolisian menerapkan 2 pasal, yaitu pasal 44 S1, yaitu dugaan KDRT berat yang ancaman hukumannya 5 tahun maksimum. Satu lagi, pasal berlapis, pasal 45 S1, dugaan KDRT fisikis yang ancaman hukumannya 3 tahun. Bang, sudah ada info penahanan untuk Ferry? Saya belum tahu. Kita akan lihat sore ini apa yang terjadi. Kapan info berikan Ferry, Pak? Hari ini, hari ini. Jadi Ferry itu dititapkan oleh Bolda Jatim, Hadir Rabu. Sudah digelar, dititapkan sebagai tersangka, tapi kita baru dikasih tahu hari Kamis. SP2HP sudah saya terima, dia menetapkan sebagai tersangka. Hari ini akan di BAB, dan kita akan melihat nanti sore apa sikap dari Bolda Jatim, walau dengan bukti-bukti yang sudah mencukupi, saya nggak tahu. Siapa? Penunjukkan abang. Kalau benar dia ditunjuk pengacaranya, ya mereka berarti cocok. Cocok artinya yang sana sudah cerai berapa kali, yang ini sudah berapa kali cerai. Cocok. Bang, kemarin di IG diduga menyindir FI, Bang, ya? Siapa? Bang Hotman diduga kemarin menyindir FI yang di IG. Siapa FI? Ferry rawan, yang di IG. Ya terserah kaulah tafsirannya lah, tapi apapun yang saya ngomong itu selalu fakta, nggak pernah. Hotman bukan tipe orang yang suka bikin fitnah dan selalu fakta. Tanya aja ke orangnya, langsung benar nggak itu? Pak Barung pengacarannya itu tidak benar, Bang, dia ada bukti-bukti sendiri, katanya SP2HP ini. Ya nggak apa-apa, tunggu aja nanti, kita lihat nanti. Nanti sore lah jawabannya semuanya. Oke? Udah? Bang, daftarnya akan ikut apalah datang langsung, Bang? Apa? Daftar perceraian di PA Jaksol itu. Iya, masih lama lah, tunggu lah, belum tahu ya. Masa itu bukan hari ini ya, Bang? Bukan, bukan hari ini, masih lama, masih lama, masih lama. Bang, tapi berkas-berkas udah siapkan? Lagi dipersiapkan, ya baru hari ini mulai, jadi makan.